Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai easy cashnya. Kamu bisa lihat ada banyak banget pertanyaan yang masuk, banyak banget entusiasme teman-teman semua mengenai investasi di easy cash ini. Oke, kita bakal langsung aja menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pertama dari Kak Cool Movie, kalau dana easy cash pakai lewat dana bisa nggak kak? Nah, jadi untuk top up melalui dana, aku udah pernah coba di video sebelumnya, kita nggak bisa melakukan top up melalui e-wallet dana ini ya teman-teman. Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena aku udah tunjukin metode-metode lainnya untuk kamu bisa melakukan top up. Kalau misalnya kamu pencet ke bagian top up di sini, biasanya kamu hanya bisa top up dari BCA ya kan? Tapi, aku udah memberikan beberapa alternatif di mana kamu bisa melakukan top up. Kamu bisa menggunakan bank neo, bank jago, kemudian juga bisa pakai seabank. Kalau kamu nggak punya BCA, kamu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan bank digital tersebut ya. Caranya gimana? Kamu boleh cek video sebelumnya yang bahas tentang itu tersebut. Semoga bermanfaat. Berikutnya dari Kak Deon36. Kalau transfer dari BNI ke BCA, bisa ya? Jawabannya adalah pasti bisa. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya kalau misalnya kamu melakukan switching bank seperti itu, biasanya bakal kena biaya admin ya. Jadi, untuk menghindari biaya admin, caranya gimana? Caranya kalau misalnya kamu nggak punya BCA, sebaiknya kamu top up menggunakan bank digital yang tadi aku sebut aja. Karena dengan menggunakan bank digital, itu kamu nggak dikenakan biaya admin sama sekali. Kan lumayan ya. Kamu kena potong 6.500, mungkin itu kamu nggak terasa. Tapi kalau misalnya kamu lakukan top up-nya sering, misalnya setiap bulan, setiap minggu, lama-lama 6.500 itu bisa jadi lumayan juga admin. Semoga bermanfaat buat kamu admin. Berikutnya... Nah, untuk pertanyaan yang satu ini, aku udah pernah jawab ya admin. Ini sepertinya komennya ke double post-nya. Nanti aku bakal langsung reply lagi di komen ini. Berikutnya, dari Kak Aiman Wicaksono, Kak Daniel, apakah masih save dana di P2P Easy Cash? Jawabannya masih ya. Kalau kamu lihat, saat ini aku memiliki portus, banyak 260 juta sekian. Total balance ya, di angka 46 juta sekian. Tapi nanti mungkin aku bakal withdraw ya. Karena kalau misalnya dianggurin di sini, uangnya nggak bakal menghasilkan apa-apa. Cuman aku biasanya nge-cap di Easy Cash ini, aku batasin hanya 200 juta ya men. Biasanya pendanaanku nggak lebih dari itu. Kalau misalnya nanti udah lewat 200 juta, mungkin dananya bakal ada yang aku tarik. Kalau misalnya lagi kurang, mungkin aku bisa tambahin lagi pas ada perumun. Kenapa aku batasin? Karena itu sesuai dengan pengaturan alokasi portoku dan juga untuk pengaturan resiko ya men. Nah ini juga aku rekomendasikan ke teman-teman. Kalau misalnya kamu punya uang, jangan pernah langsung cemplungin semua uang kamu. Misalnya kamu punya 1 miliar, jangan langsung 1 miliarnya ditaruh di Easy Cash. Boleh nih, misalnya kamu punya 1 miliar, taruh aja misalnya 50 juta atau 100 juta di Easy Cash. Sisanya kamu sebar lagi ke instrumen lain, P2P lending lain, atau misalnya beli reksadana. Atau misalnya kamu suka beli komoditi, beli emas. Atau kalau misalnya kamu sukanya properti, boleh juga. Kalau misalnya kamu pengen taruh reksadana atau saham, juga boleh. Jadi pastikan kamu lakukan diversifikasi sesuai dengan manajemen alokasi portofolio kamu ya men. Aku di sini juga nggak naruh semua danaku, ini hanya sebagian dari danaku. Aku masih punya lebih besar lagi portonya di saham dan juga beberapa instrumen lain yang aku sebar ke berbagai macam instrumen. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah masih? Jawabannya masih. Cuma mungkin sementara nanti aku bakal tarik-tarikin juga ya men. Karena mengingat sekarang keadaan ekonomi lagi nggak membentuk. Kalau misalnya nanti ada promo, mungkin aku bakal masukin lagi. Nanti kita bakal lihat update-nya di kedepannya ya men. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Dikal, nama rekening saya diitiknya salah. Gimana ya Kak? Nah kalau misalnya kamu mengalami kesalahan seperti ini, kamu nggak bisa langsung otak-atik di aplikasinya ya. Kalau misalnya kamu pencet ke bagian Mi. Nih kamu bisa lihat ya, kamu bisa buka data personal information di sini, tapi kamu nggak bisa otak-atik sama sekali. Semuanya udah dikunci, bahkan kamu juga nggak bisa ngatur nomor rekening kamu. Kalau aku pencet ke bagian bank information di sini, aku nggak bisa ngubah ya men. Nah di sini ada tulisan, If you want to change your bank account, please contact our customer service. Jadi artinya kalau misalnya kamu pengen mengubah, otomatis kamu harus melakukan kontak ke customer service. Kamu harus meminta pengubahan secara manual ya men. Nah ini merupakan salah satu kelemahan juga dari Easy Cash, di mana aplikasinya nggak seperti bibit ya. Kalau seperti bibit kan kita enak banget. Bisa mau tinggal tambah rekening, terus nanti tinggal tarik kita pilih mau rekening mana. Itu fleksibel banget. Nah di Easy Cash ini nggak bisa, kamu harus melakukan secara manual. Atau kalau misalnya kamu ke grup, di sini kamu juga bisa ke grup telegramnya, nanti bakal dikasih link seperti ini. Kamu tinggal pilih yang ke bagian perubahan nomor rekening dan nomor teleponnya. Di sini kamu bisa baca, kamu harus mengirim email proses perubahan nomor rekening. Silahkan mengirim data-data ke email lender at easycash.asia. Nah kemudian kamu harus melampilkan data-data berikut seperti foto KTP, foto selfie, nama, nomor, data bank, data bank baru. Semuanya harus lengkap di sini ya men. Terus ini juga hal-hal yang perlu kamu perhatikan, kamu bisa baca di sini. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen mengubah, kamu kirim dulu ke email ini. Atau kalau misalnya kamu pengen lebih yakin, kamu tanyain aja ke RMnya. Oh iya, kalau misalnya kamu pengen melakukan pengiriman email, pastikan ini kamu cek dulu ya men. Jangan sampai kamu salah kirim. Kalau misalnya kamu salah kirim, terus tahunya kamu kirim ke email lain, takutnya nanti data kamu bisa disalahkudakan dan akhirnya bisa terjadi cybercrime dan yang macam-macam lainnya ya men. Jadi pastikan kalau misalnya dalam hal seperti ini, kamu harus super duper teliti, jangan sampai kamu melakukan kesalahan seperti itu. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Aymang Wicaksono, kalau easycash masih worth it gak kak? Kalau menurut aku pribadi, untuk saat ini returnnya masih cukup menarik ya. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan para kompetitor, kita bandingin sama asetku, sama rupiah cepat, sama uang mi, mereka semua udah kalah ketinggalan dibandingkan easycash. Easycash yang tahun ini lagi lumayan cukup agresif ya men. Cuma aku tetap perlu ingetin, walaupun ini easycash lagi on fire, tetap kamu perlu waspada karena investasi seperti ini adalah investasi tinggi resiko. Dana kita bukan disalurkan untuk kepentingan produktif, tapi dana kita disalurkan untuk kepentingan konsumtif ya men. Yang cenderung biasanya gak menghasilkan uang atau sifatnya emang konsumtif. Jadi pastikan kalau kamu mau berinvestasi di sini, selalu lakukan alokasi portfolio dengan bijak, jangan pernah masukin semua dana kamu ke sini. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Solehudin, Bang Numpang Tanya, saya pemula mau nyoba investasi di easycash. Itu mendanai minimalnya berapa? Kalau mendanai dengan jumlah 200 ribu, bisa gak ya Bang? Mau nifonya. Nah jadi gini ya temen, dalam kamu mendanai di easycash, ini total minimal pendananya itu lumayan besar ya. Kita bakal coba ke bagian foam di sini. Kemudian coba di sini kita ambil tenor yang 360 hari, kita pencet di sini. Kemudian pada saat kamu pencet land now, nah di sini kan kamu bisa masukin jumlahnya. Nih kalau misalnya kamu masukin cuma 200 ribu, gak bisa ya temen. Kenapa gak bisa? Karena minimal pendananya cukup tinggi yaitu 1 juta rupiah. Landing amount is less than 1 juta rupiah. Kalau di sini kamu masukin 1 juta, nah ini kamu baru bisa mulai select the borrower dan kamu melakukan pendanaan. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Solehudin, pendanaan minimal di easycash ini adalah 1 juta rupiah ya. Kalau kamu misalnya mencari platform dengan minimum pendanaan yang lebih kecil, kamu boleh menggunakan bibit ya Bang Nen. Menurut aku bibit oke banget. Mulai dari 100 ribu, bahkan mulai dari 10 ribu, itu udah ada reksadana yang bisa kita investasikan. Jadi jaman sekarang investasi itu modalnya sangat minim, udah bisa mulai investasi. Cuma tergantung platformnya apa ya Bang Nen. Kalau bibit kesini kebetulan gak bisa. Tapi kamu bisa menggunakan bibit sebagai alternatif. Bibit juga mantep banget buat kita berinvestasi. Kamu boleh cek ke bagian playlist bibit. Di sana aku udah bahas tutorial mengenai cara berinvestasi di bibit dan juga platform lainnya juga kalau misalnya kamu maunya. Semoga bermanfaat buat kamu ya Kak Solehudin. Berikutnya dari Kak Erwin Lee dan Randy Carlos nih pertanyaannya sama ya. Yaitu boleh share Telegram Easy Cash. Nah nanti mungkin di komen ini aku bakal reply ya. Link untuk menuju kontak RM dari Easy Cash. Dan juga nanti kamu bisa langsung chat RM-nya, langsung minta dimasukin ke grupnya. Atau mungkin aku bakal lampirin link buat grup menuju Telegram Easy Cash. Tapi setahu aku itu grupnya unofficial. Cuma itu kalau gak salah dimiliki oleh RM-nya ya kan. Dimana RM-nya itu sangat tanggap. Biasanya kalau misalnya ada pertanyaan, pasti aku langsung nanya ke RM. Dan seringkali biasanya selalu direspon dan tanggapannya selalu memelaskan buat aku ya men. Nanti kamu boleh cek di komen. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kamu tanyakan ke RM. Pasti RM lebih bisa bantu mengenai apapun. Karena yang pastinya RM itu lebih paham ketimbang aku. Aku pribadi, aku bukan seorang RM. Aku pribadi hanya seorang lender biasa yang kebetulan berinvestasi di Easy Cash ini ya men. Berikutnya dari Kak Yonesio. Mau tanya dong borower dari Easy Cash gimana carinya ya. Nah jadi gini ya men. Dalam mendanai di Easy Cash, ini kamu sama sekali gak perlu mencari borower. Yang perlu kamu lakukan apa? Kamu hanya perlu menyiapkan uang. Kamu top up. Langsung kamu salurkan di Easy Cash ini. Kamu langsung tinggal pilih tenor pendanaannya. Langsung kamu danai sesuai dengan tenor yang kamu mau dan juga jumlahnya berapa. Untuk masalah borowernya. Ini kamu gak perlu cari sendiri. Ini karena borowernya udah dipersiapkan oleh platform dari Easy Cash ini. Semuanya udah disiapin dari penyedia platform. Kamu tinggal taruh uang. Uang tersebut nanti bakal langsung disalurkan ke borower. Nah kalau misalnya pengen milih borowernya. Kamu pas melakukan pendanaan. Kamu pastikan kamu reload dulu ya. Misalnya katakan di sini. Kalau katakan aku pencet home. Kemudian aku mendanai di sini. Aku masukin 10 juta. Kita pencet select borower. Nah di sini kamu bisa reload beberapa kali ya. Sampai kamu reload berapa kali. Nanti ada banyak nama yang muncul. Nah nanti dari nama-nama ini. Kamu tinggal pilih orang yang pengen kamu danai. Pastikan kamu mendanai ke orang yang dengan kredit skornya tinggi. Jadi caranya adalah orang yang memiliki kredit skor tinggi. Angkanya itu kredit skornya mendekati 0. Jadi kamu kalau bisa pilihnya mendekati 0. 0,3 0,4 itu bagus ya. Semakin jauh dari angka 0. Misalnya 0,8 0,7. Itu artinya kredit skornya lebih rendah ya. Tapi biasanya selama ini aku mendanai yang kredit skor rendah juga gak ada masalah sih. Cuma kalau kamu pengen lebih yakin. Pastikan kamu pilih yang kredit skornya tinggi. Nah jadi gitu ya. Buat Kak Ionesio. Yang penting kamu siapin uang. Langsung bisa berinvestasi. Caranya gimana. Kamu tinggal cek video-video sebelumnya yang ada di playlist IndiCast. Aku udah bahas lebih lengkap mengenai ini. Berikutnya. Pertanyaan terakhir dari Kak Jessica Siop. Kak pernah pendanaan 1 tahun di IndiCast gak? Aman gak? Nah jadi gini ya Men. Kalau misalnya aku pribadi. Pendanaan yang aku selalu kan semuanya 1 tahun. Karena kalau misalnya kita cek ke bagian lending asset. Di sini kamu bisa lihat ya. 360 hari. 360 hari. 360 hari. 180 hari. Ini yang 6 bulan. Kemudian 360 hari. 360 hari. 360 hari. Kalau kita scroll ke bagian bawah sampai bawah banget. Semuanya 360 hari. Kenapa? Karena dalam investasi di IndiCast. Yang aku incar ini adalah passive income ya Men. Dengan kita memiliki pendanaan-pendanaan yang tenornya lama. Ini artinya kita gak perlu banyak kontrol. Kita tinggal taruh uang. Kita tinggal nunggu jatuh tempo. Langsung nanti kalau misalnya tenornya habis. Dananya bakal kembali beserta returnnya ya Men. Jadi kita gak perlu banyak kontrol. Berbeda dengan seperti kamu investasi saham. Investasi kripto. Perlu analisa. Perlu rebalancing. Dan lain-lainnya ya Men. Jadi buat Kak Jessica Siop. Jawabannya adalah semua pendanaanku. Aku ambilnya 1 tahun. Kalau misalnya kamu tanya aman atau enggak. Menurut aku pribadi ini investasi tinggi resiko. Jadi dalam investasi di sini. Pastikan kamu hanya taruh uang yang kamu siap bilang. Dan juga jangan taruh sebagian besar dari porto kamu. Aku saranin kamu taruh sebagian kecil dari porto aja. Mungkin taruh 5% atau 10% dari porto aja. Tapi itu semua terserah kamu. Disesuaikan aja dengan profil resiko kamu sebagai seorang investornya. Nah mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Supaya video gak kepanjangan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi. Aku bikin part-part berikutnya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua mengenai investasi ini. Karena banyak banget entusiasme dari teman-teman semua. Untuk investasi di P2P lending yang satu ini. Sekian video pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan akhir kata. Jangan lupa untuk selalu. Invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.